Sub indo by broth3rmax Tante gimana sih? Jadi istri? Jagain papa aja gak bisa? Buat apa jadi istri papa? Hah? Mau duitnya doang? Saki, kamu itu ngomong apa sih? Tante itu cinta sama papa kamu. Tante peduli dan sayang sama papa kamu. Kamu ini kenapa sih? Salu aja fitnah Tante. Tante ini salah apa sih sama kamu? Salah Tante tuh banyak. Tante aja gak nyadar. Zaki, kok lo ngomong sama nyokap gue jangan sembarangan ya? Nyokap gue ini nyokap lo juga tau gak? Nyokap gue udah meninggal. Dan gue gak pernah nganggep nyokap lo ini nyokap gue. Udah ada saman gak usah didengerin. Dan kamu Zaki, Tante gak peduli kamu ngomong apapun. Tapi yang pasti, Tante ini tetap ibu sambung kamu. Dan sampai kapanpun Tante akan selalu ada di sisi papa kamu. Oh iya? Tante bilang Tante selalu ngedampingin papa. Sekarang papa dimana? Aku tanya. Papa kamu ada di kamar lagi istirahat? Papa lagi kena serangan jantung. Dia jatuh sendirian di lantai. Dan disini gak ada yang bantuin dia. Apa? Mas Haika kena serangan jantung? Kok nanya lagi? Cek aja sendiri. Ini semua karena Tante tau gak? Dan kalau sampai papa kenapa-kenapa, aku gak akan pernah maafin kalian. Dan satu lagi. Jangan pernah hina kanza di depan siapapun. Kalau gak akan berhadapan sama aku. Hah? Emang lu pikir gua takut sama lu? Hah? Sama-sama udah. Udah kamu gak usah marah-marah. Udah gak usah didengerin Zaki ya. Kamu kan masih sakit. Udah sabar. Keluarga yang menarik, jauh lebih menarik daripada dugaanku. Aku harus memanfaatkan ini seperti api dalam sekam. Pokoknya semua rencanaku harus berhasil diam-diam. Farel, kenapa kamu diam aja? Apa hubungan kamu dengan Panti Aswan itu? Oh, gini pak. Jadi... Panti Aswan ini lagi ada program amal. Nah, saya direkomendasi nama staff saya untuk ke Panti Aswan ini. Katanya di Panti Aswan ini banyak anak yang berbakat dan punya program yang bagus. Makanya lagi dicari, pak. Pengurus Panti Aswannya. Karena pas saya kesana, Panti Aswannya juga udah gak ada, pak. Maksud kamu? Pantinya gak ada apa? Ya, pak. Gedungnya juga udah disewa sama pihak lain. Ya, makanya pak. Saya lagi nyari infonya. Terus, di mana anak Anu kakak sekarang? Aku gak tahu, kakak. Dulu... Dulu aku membuangnya di Panti Aswan. Padahal Kak Rosi minta aku untuk kesana. Tapi ternyata Panti Aswan itu sudah tidak ada. Aku harus pastikan, apakah itu Panti Bunda Asi yang sama dengan yang dibilang Kak Rosi atau bukan? Panti Aswan. Kerja kamu bagus, Varel. Saya yakin... Kamu pasti akan menemukan Panti itu. Kalaupun udah pindah sekalipun. Ya, makasih pak. Saya harap juga gitu. Gila. Kerjaan gue gak selesai-selesai banyak banget. Permisi pak. Ya, masuk. Ini berkas investornya pak. Oh iya, makasih pak. Ini pegawai lain udah pada pulang? Sudah pak. Di kantor tinggal saya dan Pak Jaki. Kalau gitu kamu pulang aja. Saya tidak tega pak tinggalin Pak Jaki sendiri yang di kantor pak. Ini kan udah malem banget lagi pulang. Kan saya sebentar lagi gak pulang kok. Pulang aja gak apa-apa. Ya? Baik kalau gitu pak. Tapi saya berharap semoga hapusan ini dan Pak Jaki masalahnya tepat selesai pak ya. Makasih. Baik pak. Amin. Gue harus semangat. Semangat, 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 semangat. Gue harus selesaiin cepat-cepat masalah ini. Jangan sampai berlarut-larut kayak gini. Coba ada ke Anza di sini. Pasti capeknya gue gak berasa. Tepuk tangan. Cuma kan, saya semper semangat gue. Ya ampun. Lagi berdiri di samping ojek aja cantik banget. Haduh. Loh foto ah. Hayong, kamu fotoin aku ya mas? Hah? Aku ketawa. Engga, aku kaget aja gitu loh. Kamu tuh ngagetin aja deh. Kamu ngapain sih fotoin aku diem-diem kayak gitu mas? Aku tuh gak fotoin kamu kan Zah. Buat apa aku fotoin. Loh kok gak percaya? Mana coba liat galerinya? Nih. Tuh KTP, NPWP tuh. Ya kan? Tuh. Gak ada foto kamu kan? Aneh banget sih. Aneh kenapa? Aku tuh berasa kayaknya aku tuh di foto-fotoin gitu. Kenapa kamu mau banget aku foto sini ya? Aku foto, yuk. Yuk foto ya. Senyum dong. Gak mau. Duh. Senyum. Gawal. 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 selamat menikmati